Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai nilai tempat bilangan dimana materi ini ada di kelas 2 SD untuk itu Mari kita simak dengan seksama perhatikan gambar yang pertama kemudian gambar yang kedua dan ini adalah gambar yang ketiga kita menuju gambar yang pertama atau yang berada di sebelah kiri di sini ada gambar pensil diikat diikat ini ada beberapa ikatan setiap ikat ini perlu diketahui berisi 10 biji pensil oleh karena itu untuk mengetahui isi atau banyak pensil yang ada di dalam baskom ini kita hitung dari sebelah kiri ini adalah 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ternyata pensil yang ada di dalam baskom ini berisi 10 ikat berarti jumlah keseluruhan keseluruhannya adalah berjumlah 100 biji pensil kita tulis di sini 100 kemudian perhatikan gambar yang kedua atau gambar yang ada di tengah ini kita hitung lagi dari sebelah kiri kita hitung 10 20 30 40 50 berarti kita tulis di bawah menjadi 50 kemudian gambar pensil yang ketiga di sini jumlahnya dapat kita mudah mengetahuinya kita hitung ada 123 ada tiga biji pensil berarti kita bisa melihat ada angka 100 ada angka 50 ada angka 3 untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari pensil ini berarti kita lihat dari ini dari angka 100 100 kita tambahkan ditambah 50 ditambah 3 maka hasilnya adalah sama dengan 153 jadi pensil yang ada di gambar pertama kedua dan ketiga ini berjumlah sebanyak 153 kemudian angka 100 ini dapat kita juga sebutkan menjadi satu ratusan yang 50 ini dapat kita sebut juga menjadi 50-an menjadi 50-an dan di tiga satuan satu ratusan lima puluhan tiga satuan kalau dijumlahkan semuanya menjadi 153 153 dari keterangan di atas yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa angka 1 ini adalah angka 1 menempati tempat ratusan dimana nilainya adalah 100 artinya jumlah ini berjumlah jumlah pensil ini jumlahnya nilainya atau banyaknya ini adalah sebanyak 100 kemudian angka 5 menempati tempat puluhan yang ini ya nilainya adalah 50 ini adalah nilainya atau ini banyak pensil yang ada di dalam baskom kemudian angka 3 angka 3 menempati tempat satuan dimana nilainya adalah 3 dari sini sudah dapat membedakan mana ratusan mana puluhan dan mana satuan baik untuk menambah menambah wawasan kalian semua perhatikan contoh berikut ada angka dua ratus 247 247 mari kita urai 11 mengenai tempat dan nilainya diperhatikan pertama kita mulai dari angka 2 angka 2 ini menempati tempat berapa kira-kira ya benar angka 2 menempati tempat ratusan dimana nilainya 200 kemudian yang tengah ini angka 4 angka 4 menempati tempat puluhan dimana nilainya adalah 40 40 kemudian yang terakhir angka 7 angka 7 menempati tempat satuan dimana nilainya adalah 7 demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini saya harapkan video singkat ini akan mudah dipahami dan mudah dimengerti sehingga membantu dalam kegiatan proses belajar dan mengajar kurang lebihnya namun maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih